Begini cara saya mengeluarkan dahak yang sulit dikeluarkan, yang sangat menempel sekali di dalam tenggorokan ya. Saya rebus air, dan saya beri minyak kayu putih. Tutup ya, ini ceretnya. Lalu saya beri paralon, seperti ini ya caranya, paralonnya. Lalu dikasih corong juga, kemudian kita kecilkan apinya, dan kita hirup kuah panasnya. Setelah kita hirup seperti ini, nanti kita akan terbatuk-batuk ya. Setelah terbatuk-batuk seperti itu, kita akan lebih mudah mengeluarkan dahak yang menempel dan sulit dikeluarkan dari tenggorokan kita. Karena dahak atau lendir ini lengket sekali sepertinya di tenggorokan ya, susah untuk dikeluarkannya. Jadi saya dengan cara menguap seperti ini ya, diuap. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, yang sangat kesulitan sekali untuk mengeluarkan dahak, bisa dicoba ya cara seperti ini di rumah masing-masing. Ya pakai alat seadanya aja, mungkin bisa pakai panci juga, bisa langsung tidak harus dengan paralon dan ceret. Sama corong seperti saya ya, ya sebisa kita saja ya. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat ya. Buat yang sakit, semoga cepat diberi kesehatan lagi. Dan yang sehat, tetap jaga kesehatannya. Oke, jangan stress, jangan banyak pikiran.